Hai teman-teman, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita membuka usaha catering bersama-sama? Wow, terdengar menarik Risky. Aku suka memasak dan aku yakin kita bisa sukses. Tapi bagaimana dengan modalnya? Aku nggak punya banyak uang saat ini untuk biaya modalnya. Tenang aja, Dik. Kita bisa mencari solusinya kok. Kita bisa mengumpulkan modal dari orang-orang terdekat kita. Gimana? Nah, bener tuh, kata Sinta. Dan aku bisa membantu mengatur keuangan kita dengan rapi pastinya. Tapi kita perlu perencanaan yang matang dulu supaya semua ini berjalan lancar. Iya, Don. Aku setuju dengan kamu. Ini akan menjadi peluang besar bagi kita semua. Kita harus saling mendukung dan bekerja sama supaya bisnis ini berjalan dengan lancar. Oke, kita udah memiliki modal awal nih. Sekarang saatnya kita mempersiapkan segala sesuatunya, bahan-bahannya, dan peralatannya juga. Dan aku juga udah buat menu makanan yang sangat menarik. Dan pastinya yang sekarang lagi viral. Tapi kita perlu melihat daftar harga bahan-bahannya dulu sebelum kita menetapkan harga jualnya. Aku punya ide kreatif untuk branding kita. Kita harus membuat logo yang unik dan juga menarik. Supaya menarik minat membeli. Untuk beli di catering kita. Iya, iya. Aku akan mencari klien yang berpotensial untuk acara-acara yang akan datang. Aku punya banyak kontak kok. Oke. Kalau gitu, aku akan membuat laporan keuangan yang rapi dan juga terperinci. Kita harus mengontrol antara pengeluaran dan pemasukan dengan baik. Oh, iya. Satu lagi. Soal izin usaha dan perizinan lainnya, jangan sampai lupa loh. Kita harus memastikan semuanya berjalan lancar. Aku merasa tertekan dengan beban keuangan ini. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Hei, apa yang terjadi? Kamu kok terlihat khawatir seperti itu sih, Dika? Kamu kenapa? Aku merasa nggak berguna, Maya. Aku nggak bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk usaha ini. Kamu salah, Dika. Kita semua berada dalam tim ini karena saling percaya. Dan juga menghargai kamu penting bagi kami. Jadi kamu nggak usah berpikir seperti itu. Aku merasa frustasi dengan situasi ini. Keuangan kita terjebak dan ada konflik di antara kita. Aku tahu ini sulit, Riz. Tapi kita nggak boleh menyerah. Kita bisa mencari solusi bersama-sama. Tapi Sin, aku merasa seperti kehilangan arah. Mungkin aku nggak pantas menjadi pemimpin kelompok ini. Tidak, tidak, Rizky. Kamu pemimpin yang hebat. Kamu hanya sedang menghadapi tantangan besar. Kita harus bertahan. Kita pasti bisa. Lihatlah, kita berhasil, teman-teman. Semua kerja keras kita membuahkan hasil. Aku senang sekali bisa menjadi bagian dari tim ini. Kita membuktikan bahwa persahabatan bisa mengatasi segalanya. Iya, benar. Ini adalah momen yang luar biasa. Kita melalui begitu banyak hal bersama-sama. Kita adalah tim yang tangguh. Kita bisa menghadapi apapun jika kita bersatu. Terima kasih telah menonton!